Halo, Assalamualaikum sahabat NTB. Sahabat tau gak, tanggal 19 September 2020, Gubernur Dr. Haji Zilfipli Mancah dan Wakil Gubernur Dr. Haji Siti Rambu Jalilah genok 2 tahun memimpin Nusa Tenggara Barat. Kita semua pasti tau dong, kalau perjalanan kepemimpinan 2 insan terbaik NTB ini diwarnai dengan tantangan pembangunan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Mulai dari bencana gempa tahun 2018 hingga pandemi COVID-19 yang juga melanda seluruh dunia. Meski tantangannya besar, namun NTB tetap optimis untuk mewujudkan visi NTB Gemilang melalui sejumlah program unggulan. Nah, biar semua tau, yuk kita simak apa saja program unggulan tersebut berikut pencapaiannya. Pertama, Industrialisasi. Ini merupakan salah satu program unggulan yang fokus mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri IKM UMKM serta industri permesinan di NTB. Sampai saat ini, mesin industri yang dibuat oleh IKM-IKM NTB sudah mencapai lebih dari 200 mesin. Ada mesin pencajah sampah, mesin pemipil jagung, mesin mixer pakan ternak, peda motor listrik, dan masih banyak lagi. Capaian itu juga dibarengi pertumbuhan IKM NTB yang meningkat signifikan, yaitu 627 IKM formal dari target 416 di tahun 2019, dan IKM non-formal juga meningkat dari 2038 IKM menjadi 4035 IKM. Kedua, NTB Zero Waste. Ini adalah program unggulan pemerintah Provinsi Nisa Tenggara Barat yang berfokus pada pengolahan sampah sebesar 70% dan pengurangan sampah sebesar 30% di tahun 2023. Hingga akhir 2019, realisasi pengolahan sampah telah mencapai 37% dan pengurangan sampahnya telah tercapai 7%. Ketiga, Revitalisasi Posyandu. Di awal 2018 lalu, jumlah posyandu keluarga NTB masih di bawah 100 posyandu. Namun, hingga akhir 2019, jumlah itu berhasil ditingkatkan menjadi 1.500. Pada Agustus tahun ini, jumlah posyandu keluarga meningkat drastis, menjadi 1.826 dengan posyandu keluarga aktif berjumlah 65,2% dari target awal sebesar 55%. Keempat, program Seribu Cendikia atau yang lebih dikenal dengan Deasiswa NTB. Program ini mendapat animo yang luar biasa dari masyarakat dan menjadi sejarah baru bagi kemajuan pembangunan bidang pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil mengirimkan 551 mahasiswanya untuk kuliah di luar negeri. Wow, keren banget ya! Ikut bangga dong jadi anak NTB! Kelima, Desa Wisata. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB serta pengetahuan kemiskinan dari desa. Targetnya dengan mengembangkan 99 desa wisata di seluruh NTB secara bertahap dan terukur. Beberapa desa wisata yang sudah diluncurkan adalah Desa Wisata Kembang Kuning, Desa Wisata Bilebante, Desa Wisata Masmas, Desa Wisata Staur, dan masih banyak desa-desa lainnya. Nah, sekarang sahabat NTB sudah tahu kan apa saja yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta capaiannya. Kita semua tentu menyadari bahwa percepatan pembangunan sangat dibutuhkan agar Nusa Tenggara Barat bisa menjawab tantangan dinamis dan perubahan zaman yang drastis. Saatnya kita bergandengan tangan, saling melengkapi, menyatukan semangat, meretas jalan, merajut harapan demi terwujudnya NTB Gemilang di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih.